Kita beralih ke informasi lain pemirsa menjelang Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2022. Kepolisian Resor Jumber menggelar bakti sosial kepada penyandang disabilitas. Dalam giat ini, Polres Jumber menggandeng sahabat rengganis Indonesia yang merupakan sebuah wadah yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas. Dipimpin langsung ke Polres Jumber AKBP Heri Purnomo, bakti sosial kepada penyandang disabilitas diserahkan langsung ke rumah singgah rengganis Jumber di Jalan Sri Koyo, Kecamatan Patrang, Jumat Pagi. Bantuan sosial berupa support dana dan paket sumbako ini diharapkan sedikit membantu dan meringankan beban anggota sahabat rengganis dalam mengawal penyandang disabilitas maupun warga masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Kedepan, Polres Jumber akan terus melakukan support kepada penyandang disabilitas dengan bersinergi bersama Pemkap Jembaran. Mengingat jumlah penyandang disabilitas di Jumberan cukup banyak dan sangat perlu kepedulian kita bersama agar kedepan memiliki masa depan yang baik dan tentunya bisa turut menyukseskan pembangunan di Jembar. Hari ini kami bersilaturahmi dengan sahabat rengganis sekaligus melihat aktivitas atau kegiatan sosial dari teman-teman yang ada di sini memang selama ini bergerak dalam bidang sosial utamanya untuk bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas. Ini menjadi salah satu hal yang positif tentunya mengingat di wilayah Jumber ini sangat banyak sekali penyandang disabilitas yang belum tersentuh oleh bantuan baik dari pemerintah maupun yang lain. Ini jadi salah satu konsep kita juga sehingga bisa meringankan di faktor yang ada ini terutama berkaitan dengan mereka yang masih usia produktif dan tentunya masih bisa untuk berkarya namun dengan keterbatasan yang ada dengan semangatnya yang cukup tinggi tentunya mereka membutuhkan oloran tangan untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan seperti kaki palsu kemudian ada operasi berbunding tadi saya juga mendengar juga ada yang mereka sudah kuliah sampai S2 tinggal wisuda saja cuma tergedala oleh biayanya seperti ini yang tentunya harus jadi perhatian bersama supaya nanti teman-teman di fabbel ini semuanya bisa bermanfaat. Sementara itu Abdul Ghafur, Wakil Sahabat Rengganis Indonesia mengapresiasi kedatangan dan support Kapolis Jember ini Baksas ini juga sebagai pelecut semangat dan motivasi kepada anggota Sahabat Rengganis untuk terus berbuat yang terbaik dalam membantu warga yang membutuhkan khususnya kepada penyandang disabilitas di Jember Alhamdulillah, saya akan terima kasih kepada Bapak Kapolis Jember ini yang jelas ke sini itu suatu motivasi dan penyemang kami untuk terus bisa membantu teman-teman disabilitas juga orang-orang yang membutuhkan Dari Jember, Judisa di Jember 1 TV Melaporkan